Assalamualaikum semuanya Es krim KW Buat teman-teman yang gak mau Nunggu berjam-jam buat Bekuin es krim wajib banget sih Buat ini aja ini tuh mirip banget Kayak es krim Tapi cara buatnya tuh lebih gampang Lebih singkat jadi buat teman-teman yang Suka banget Sama es krim wajib banget sih Nyobain yang KW nya ini karena ini tuh Cuma 3 bahan aja Langsung aja di langkah pertama Disini aku udah siapin coklat putih Untuk coklatnya bisa pake putih Merah kuning terserah kalian Karena kebetulan disini aku pengen buat yang warna putih Jadi aku pake Coklatnya yang putih ya teman-teman Aku pake merk gelato white ini Kalau kalian butuh rekomendasinya kalian bisa langsung aja cek Di deskripsi aku bakalan kasih rekomendasi Coklat putih ke kalian Ini langsung aja coklat putihnya Aku potong-potong biar dia tuh nanti pas Dilarutin atau diencerin Dan tuh lebih cepet Cairnya gitu loh teman-teman Soalnya kalo utuh kayak gitu Nunggunya agak lama kan ya Jadi kita mempersingkat waktu aja lah ya Dipasin lagi Pisaunya bener-bener bersih Jangan seperti yang Kayak aku punya ini teman-teman Karena pisaunya hitam kan Jadi dia gak keliatan Kalo dia tuh bekas Apa kunir teman-teman Jadi kayak ada warna kuning-kuningnya gitu loh Jadi buat teman-teman yang mau nyobain ini Dipasin lagi Pisaunya tuh bersih ya Ini tuh sebenernya bersih Cuman aku gak tau kenapa ini kuning-kuning coklatnya Tapi ya gak terlalu pengaruh sih Untung kuning teman-teman Kalo warnanya hitam kan Warnanya jadi terkontaminasi gitu kan Jadi kalo bisa dicuci bersih dulu Jangan seperti yang aku punya Udah kirain bersih gitu kan Ternyata masih ada kuning-kuningnya Terus selanjut disini Aku punya alat peleleh coklat ya teman-teman ya Aku udah sering banget sih rekomendasi ini Buat teman-teman yang udah punya gimana Semultifungsi ini kan Dan buat teman-teman yang belum beli Sok beli aja di deskripsi Harganya cuman sekisaran 40 ribuan aja Menurut aku dapet alat sebagus ini tuh worth it banget Sambil nungguin airnya tuh panas Aku bakalan siapin dulu biskuitnya ya teman-teman Aku pake coklat dari mana sini Aku gak tau sih Pokoknya aku pilih di supermarket tuh yang paling murah Ini tuh harganya cuman 5 ribuan aja teman-teman Bisa pake biskuit yang lain Gak harus seperti yang aku punya ya Jadi ini langsung aja aku ambil satu Ini sengaja aku pilih biskuitnya tuh yang memanjang kayak gini Biar dia tuh mirip kayak es kremak Menurut gitu loh ceritanya teman-teman Karena ini tuh isian dalamnya perlu coklat Jadi aku bakalan siapin dulu ya teman-teman ya Coklatnya ya Ini aku udah siapin air panas Kita masukin ke dalam wadah ini Yang udah ada Kalau kita beli ini dapetnya satu set gini ya Jadi kita langsung aja taruh di atasnya kayak gini Dipastikan lagi airnya tuh bener-bener mendidih Biar dia tuh cepet Cairnya gitu loh kan Misalnya sendiri ini tuh udah mulai cair gitu Untuk stick es krimnya aku bakal bagi dua seperti ini ya teman-teman ya Ini setelah dibagi dua Langsung aja aku ambil biskuitnya Tuh isiannya kan cuma sedikit kan Kalau kita langsung tempelin gitu kan Dia nanti gak bakal nempel teman-teman Jadi buat ngebantu Kita kasih kayak gini ya Kalian bisa lihat sendiri Ini aku kasih coklat dalamnya sedikit aja Kita tempelin kayak gini Kita tutup kembali teman-teman tuh Kayak gini aja Ini kita tunggu beberapa saat Sampai si coklatnya ngeset Kalau coklatnya ngeset tuh Stick es krimnya tuh gak pergi kemana-mana gitu loh teman-teman Soalnya kalau dia geser nanti kita tuh Nyelupinya juga agak repot Kita langsung aja tata-tata Kita buat beberapa dulu ya Tuh kita buka dulu biskuitnya Kita ambil coklat kayak gini Ini tuh ngebantu banget ya teman-teman ya Biar dia tuh stay disitu Ini padahal coklatnya gak aku aduk-aduk Tapi dia meleleh sendiri gitu loh Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi Pelleleh coklat daripada aneh-aneh Kita pakai alat-alat di atas kompor gitu kan Mending beli seperti yang aku punya teman-teman Jadi kita gak perlu lelehin coklat di atas kompor lagi Terus untuk toppingnya disini aku ada Crumble red velvet sama mesis Terserah kalian pilih salah satu juga gak apa-apa teman-teman Setelah itu kita langsung aja tuang-tuang seperti ini aja Kalian bisa lihat sendiri Kita celup-celupin aja kayak gini ya teman-teman ya Hati-hati banget teman-teman Kalau coklat dalamnya tuh belum nge-set Sticknya tuh geser-geser gitu Dan akhirnya aku jatuhin aja Walaupun dijatuhin kayak gini tuh Dia tuh tetep cantik gitu loh bentuknya Enggak jatuh kemana-mana Kita tutup-tutupin aja yang belum ketutup Simple banget gak sih Ini tuh kayak popsicle gitu gak sih ngomongnya Aku gak tau sih bahasa gaulnya Cuman ya es krim kawai aja lah ya Aku nyebutnya Terus kalau udah seperti ini Kita langsung aja hias Sesuai selera Bisa mix Bisa satu per satu kayak gini Ini aku kasih Satu rasa aja ya teman-teman ya Bubble crumb red velvet Tuh kayak gini aja Kalau udah kita langsung aja taruh Lakukan hal yang sama Sampai semuanya habis ya Bisa pake ale capit kayak gini teman-teman Dicapit aja Dicelupin ke dalam coklat Ini menurut aku juga lebih gampang Lebih cantik gitu kan Tuh kayak gini aja Kalau masih ada yang belum ketutup Kita tutupin aja Kita tuang coklatnya ya teman-teman ya Kayak gini aja Kita ambil sendok Kita tutup-tutupin aja Kita tebel-tebelin aja coklatnya teman-teman Kayak gini aja Ini cocok banget sih Dijual di SD-SD gitu Karena menurut aku Banyak kan anak-anak yang masih suka banget sama coklat Ini kita hentak-hentak Biar dia tuh kayak merata gitu Gak terlalu keliatan banget Kalau tambalan ya Kita langsung aja kasih topping Sesuai selera Bisa pake Yang bulet-bulet warna-warni itu Menurut aku udah biasa ya teman-teman ya Jadi aku pake bubble crumb aja Pokoknya caranya masih tetep sama Kalau kalian mau pake yang bulet Kayak Oreo juga boleh Tapi saran dari aku Biar seperti kayak es krim pada umumnya Bisa pake biskuit yang bentuknya oval Kayak gini ya Ini kita cemplung-cemplungin aja Seharusnya sih Biar dia tuh stay Kita tunggu Coklat yang di dalam tadi tuh Keras dulu teman-teman Biar kita tuh gampang Nielupinya cukup kita pegang Sticknya kan Cuma karena sama-sama belum Kering gitu kan Sama-sama belum nge-set Jadi stick dalamnya tuh Masih gerak-gerak gitu loh teman-teman Jadi kalau kalian mau buat ini Mending kayak Dibuat aja dulu semuanya gitu loh Setelah itu kita tunggu Sampai Coklat yang di dalam itu keras Baru kita celup-celupin Itu menurut aku lebih efisien Jadi Kalau kalian mau jualan Caranya pake seperti itu aja Cuma karena aku tergesa-gesa gitu kan Jadi ya Pake cara aku Menurut aku walaupun lebih ribet Karena sesekali ini Gak masalah ya Tapi kalau kalian mau jualan Mungkin buat ini setiap hari Lebih gampang Kalau kita cetak-cetaknya tuh Step by step gitu Biar hasilnya tuh Gak seberantakan aku ini Ini agak berantakan Tapi ya gak apa-apa lah ya Untuk satu resep Jadinya sekitaran 27 piece Kalau kalian mau jualan Ini 1500 sampai 2000 Itu gak masalah ya Biasanya di luar sana Kalau di bungkus-bungkus plastik itu Cantik-cantik gitu Bisa 3000 teman-teman Tapi disesuaikan lagi lah ya Semakin mahal coklat Yang kalian pake Biasanya harganya juga Semakin mahal juga Kalau udah jadi Jadi kalau kalian mau jualan ini Tergantung sama kualitas Bahan yang kalian pake ya Ini untuk ukuran plastiknya Aku pake 6,5 x 9 ya Kalau kalian butuh rekomendasi Bungkusannya Kalian bisa langsung aja Cek di deskripsi teman-teman Soalnya OP kayak gini tuh Kalau beli offline tuh Harus beli yang banyak gitu kan Jadi kalau kalian mau ngecer Kalian bisa langsung aja Beli di deskripsi Aku bakalan kasih rekomendasi Plastik OP yang gak ada Perkatnya gitu Dan ini perkatnya Atau talinya Aku pake Aku gak tau sih Ini namanya apa Ini menurut aku Kawat besi gak sih Ya kita iket-iket aja Biasanya kayak gini ya teman-teman Ya biasanya Kalau orang jualan tuh Pasti kayak gini Pake iketan besi kayak gini Cuman aku gak tau Namanya apa Banyak sih Kalau kalian mau beli di Online juga banyak ya Apalagi di offline Kayak gini sih gampang ya Tapi kalau kalian gak mau beli online Aku bakalan kasih Rekomendasinya juga di deskripsi Kalian bisa langsung aja Klik dulu aja teman-teman Buat tau Namanya apa gitu kan Jadi langsung aja di klik Aku juga lupa Teman-teman namanya apa Dan ini di hasilnya Setelah aku bawa semuanya Kalau kalian mau jualan Disiapin Tempat display kayak gini Menurut aku lebih menarik ya Biasanya kalau orang-orang jualan Tuh pasti bentukannya kayak gini Kalau teman-teman mau bisnis Kecil-kecilan Ini worth it banget sih Buat dicobain Karena menurut aku Anak-anak tuh pasti tertarik teman-teman Tuh kayak gini aja Ini setelah aku diemin 2 jam Terus aku bungkus-bungkus gitu Hasilnya tuh gak Melayat-melayat gitu loh teman-teman Jadi coklatnya tetap cantik Kayak gini Kalau misalnya lihat sendiri Jadi kalau kalian butuh rekomendasi Jualan apa Ini si es krim kawi Cocok banget juga Dia tuh awet ya teman-teman ya Ini langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Cara pembuatannya simple Gampang Tapi rasanya enak Dan ini tuh awet Berhari-hari bisa Bahkan berbulan-bulan Jadi buat teman-teman yang Mau cobain Sok langsung aja dicobain Jangan lupa Stay tune di semua video aku Ya teman-teman ya Karena akhir-akhir ini tuh Aku lagi buat giveaway gitu Giveawaynya gak menentu Bisa di video ini Bisa di video yang Minggu depan Jadi kalau kalian pengen Gak ketinggalan sama giveaway aku Wajib banget Stay tune terus Thank you Thank you Thank you buat teman-teman Yang udah nonton video aku Bye